Perban terdampak gemabumi di kecematan Ulumanda dan Malunda, Kewaten Majene, Sulawesi Barat, kembali mempertanyakan dana bantuan stimulan perbaikan rumah rusak. Dana stimulan tahap 2 untuk perbaikan rumah rusak untuk dua kecematan tersebut belum diseluruhkan hingga saat ini. Hal itu disampaikan dalam pertemuan dengan pemerintah Kewaten Majene. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan juradis kami. Dari Tribun Sulbar, ada Hasan Basri yang akan melaporkannya. Silahkan rekan, Hasan. Ya, baik rekam perda. Memang benar kemarin masyarakat yang mengatasnamakan forum badan pemberdayaan desa bersama dengan sejumlah warga mendatangi kantor pemerintahan Kabupaten Majene. Dalam pertemuan tersebut digelar audiens dengan Bupati Majene Andi Ahmad Sukri Tamalele dan juga didampingi oleh kepala badan penegulangan bencana daerah Kabupaten Majene. Dalam pertemuan tersebut, forum badan pemberdayaan masyarakat ini mempertanyakan terkait dana bantuan stimulan untuk tahap dua yang hingga saat ini belum disalurkan oleh pemerintah. Dana itu untuk diperuntukkan sekitar 4.089 kepala keluarga yang terdampak pada gempa bumi pada 2021 lalu. Total yang dibutuhkan sesuai dengan yang diajukan oleh pihak pemerintah Kabupaten ke pusat itu senilai Rp69.320.000.000. Dari hasil pertemuan tersebut menurut dari perwakilan forum badan pemberdayaan bahwa sudah ada janji yang disampaikan oleh pihak pemerintah. Namun dia berharap janji itu segera direalisasikan untuk proses penyaluran dana bantuan stimulan untuk korban yang terdampak gempa pada 2021 di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Begitu Rekam Pirda. Baik, terima kasih Rekan Hasan Basri dari Tribun Sulbar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribunan silakan kami tampilkan berikut oncara dari Munir dari forum BPD. Berikut liputan yang terkandang. Masuk mekata Salutah Hongan dan Lomba Timur yang sama sekali belum kena ini dan beberapa desa yang tidak kena dampaknya itu sangat positif, negatifnya. Dalam artian dampaknya di sini sekarang Muntabir di Malumda itu sudah merajarilah kenapa karena ketidaknyamanan masyarakat tinggal di rumahnya. Salah satu juga saya ini yang jadi korban, saya juga selalu tinggalkan rumah karena tidak aman dan tidak merasa nyaman karena jangan sampai ada guncang-guncangan sedikit, maka rumah saya bisa menimbung saya. Satu lagi, total rumah yang menyelesaikan yang seharusnya menerimai berapa? Yang kami dapat di BNPB Pusat lewat BPPD Kabupaten yaitu 4.089 yang masuk di tahap 2 ini. Inilah yang diperjuangkan oleh pemerintah Kabupaten bersama dengan forum agar 4.089 itu harus gol tahun ini. Itu nama lengkap Munir Air. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!